bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun sadarabun ada seperti biasa yang belum subscribe silahkan di subscribe channel yang paling mantap ini kawan berbagi informasi saya bacakan dari media online repolita.com setelah minyak goreng harga gula pasar ikut meroket netizen hidup tiga priode besok pemilu pilih lagi ya begitu judulnya belum habis dipusingkan dengan persoalan minyak goreng kini masyarakat dihadapkan pada persoalan baru yaitu harga gula pasir yang ikut melambun tinggi harga harga ecerang gula pasir per kilogram di warung toko dan pasar tradisional di jember saat ini mencapai Rp14.000 harga gula naik per kilogram Rp14.000 saya kaget harga gula maimunah hanya membeli setengah kilogram saja saya wis mau gimana lagi Pak Jokowi 3 gula pasir di jual dengan harga Rp15.000 rupiah mau respon itu warganet memberi beragang komentar salah satunya adalah akun ad sah rufire dengan satire ia mendukung Jokowi tiga priode sebab sangat peduli dengan masyarakatnya loh ini wajib tiga priode Pak D sangat peduli sama warganya supaya nggak terlalu banyak makan minyak nggak kebanyakan konsumsi gula mungkin nanti jangan kebanyakan karbon dari beras atau nasi jadi hidup sehat dukun tiga priode ujarnya dengan gaya serupa akun ad Doni Setiawan ikut mendukung Jokowi tiga priode agar masyarakat merasakan harga listrik dan bahan bakar minyak atau BBM yang tinggi gua juga dukun tiga priode nih biar berikutnya listrik naik BBM naik tuturnya hidup tiga priode besok pemilih besok pemilu pilih lagi ya kata akun ed yaning wah waif nah demikian saudaraku informasi ya terkait kenaikan demikian berita yang saya bacakan terkait kenaikan gula di jember ya kalau daerah lain belum tahu ini dan disini saya juga tadi bacakan ya pendapat-pendapat dari para detijen nah ini memang dilema kawannya harga binyak belum selesai masalahnya ya karena sudah ditetapkan bahwa harga kemasan itu dilempar ke harga pasar artinya ya itu tadi 20 sampai 23 ribu ya untuk minyak kecuali minyak curah nah katanya masih disipsidi belum selesai bermasalah minyak ini muncul lagi masalah gula entah bagaimana ini menteri perdagangan apalagi alasannya apakah nanti seperti minyak kemarin alasannya awal sama bahwa rakyat menimbuh minyak mungkin sekarang disebut warga atau rakyat menimbuh gula ataukah ada mafia disini atau ada kartel disini ya dan ini selalu memang dikait-kaitkan dengan pemilu karena apa di masa-masa susah seperti ini masih aja ada segelintir elip politik yang terus membahas jabatan presiden tiga priodela pemilu ditundalah penambahan masa jabatan lah inilah orang-orang yang tidak mau pedili kondisi rakyat inilah seorang-orang inilah yang suka membuat gaduh dia tidak mau tahu rakyat itu sengsara apa enggak nah lihat saja itu partai-partai politik ada beberapa partai politik yang mendukung pemilu ditunda dan mereka sudah nyata-nyata mendukung sesuai dengan di media seperti partai PAN partai PKB partai Golkar nah ini perlu dicatat inilah kutuak kutuak umumnya inilah ya yang awal-awal mendukung pemilu ditunda bahkan ya di perpanjang masa jabatan presiden mereka tidak mau tahu kondisi rakyat bayangkan habis minyak gula ya bisa betul juga bisa bisa listrik juga naik nanti kita nggak tahu bisa saja BBM naik dengan alasan macam-macam ya makanya banyak yang tidak senang kalau ini terus dibahas tiga periode lah tunda pemilu lah sedangkan bahan pokok untuk rakyat saja sekarang terus meningkat kalian-kalian yang mungkin uangnya banyak tidak ada masalah tapi mayoritas rakyatmu ini jadi masalah besar sedangkan di saat pemilu kalian butuh suara rakyat ini dilema terus apa yang harus kita lakukan ya sekarang ke pemerintah dulu mungkin kalau saya ngasih solusi terlalu panjang lebar kayaknya nanti ya jadi tolong ya nggak usah lagi bahas lah itu tiga periode lah tunda pemilu lah udah selesaikan apa yang ada ya sekarang fokus nih bagaimana Sombako ini bisa sama oleh rakyat apalagi sekarang banyak yang tidak punya pekerjaan ada yang di PHK dari pekerjaan beberapa bulan atau tahun lalu ini dulu fokus ke sini semua elit politik ya jangan kisir-kisir lagi akhirnya rakyatmu nanti akan membentuk satu kekuatan sendiri ya mungkin akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ini saja bagikan videonya kawan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Merdeka Nkari Harga Mati terima kasih terima kasih